And 1, 2, 3, Cash Off Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya, malam dan siang ataupun kapanpun Seluruh pemirsa lagi nonton podcast ini Kembali lagi di Cash Off SMK Wisudakarya Kudus Kali ini kita ada bintang tamu Lagi nih bintang tamu Hari ini kita kopelan deh kayaknya Oke Kopelan deh Hari ini bintang tamu Petani ya Musisi iya Guru iya Terus ketua gamer Indonesia juga iya Terus sekarang Nyalon lagi jadi ketua PSI juga iya Selamat datang bapak Girignici ya Salah Bukan pak Girignici ya Oke pak Irva ya Oke ini ada pak Irva Oh iya Belumnya Kita lepas masker aja dulu deh untuk sementara ya kan Tadi untuk informasi Kita sebenernya udah ngelakuin kayak swab Tadi disini Cuci tangan juga udah Sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah Diberlakukan oleh pemerintah Terkhusus di pemerintah Pemda Kudus ya Oke pak Indro Betul sekali Ini sekarang kita ada di podcast Ini ada pak Irva Nah Kita Ada pepatah bilang pak Irva Tak kenal maka tak sayang Oke Kita kenalan dulu deh sama pak Irva Yuk silahkan pak Irva Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Disini perkenalkan nama saya Irva Khasan Saya dari guru produktif teknik instalasi tenaga listrik di SMKW Sudakarya Ya Baik Saya aslinya orang demak Ya Demak Di demak Terbatasan dengan kudus Ya jadi seperti itu Cukup pak Indro ya Oke siap Pak benernya ini Gimana nih Calon presiden 2024 Masalah politik Saya ngikut aja pak Oke gitu Tapi bener gak sih Pak Irva ini juga Ada juga keahlian lain Musisi juga Ya kan Gitaris ya Ya Cuman iseng-iseng sih pak Tapi bisa lah ya Ya Kalau cuman nada-nada standar bisa lah Oke band apa pak favorit Saya band favoritnya Ya Banyak sih pak Tapi yang Untuk Genre sekarang Lebih ke rock pak sekarang Rock Gak Celana gak mau Duster gitu Duster masuk keurut gak sih Lebih Kenapa ya pak Ada daya tarik tersendiri Kalau pilih lagu rock Oke Bandnya apa Ya Kalau yang di Indonesia ya Kayak Netral Bumerang Bumerang Seringai Gitu Terus Koyol Powerslav Powerslav Wis Dan ini Dead metal Apa tuh Udah hampir dead metal Kan rock lagi tuh Udah hampir dead metal Pak Irvak disini ngajarnya Ngajar jurusan apa tadi Saya ngajar di jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik Spesialis untuk kontrol industri Kontrol industri Nah itu bagiannya kayak gimana Ya Maksudnya konteksnya apaan tuh Untuk kontrol industri itu Seperti membuat panel-panel Di industri Misal untuk pengendalian mesin apa Seperti itu Jadi Konteksnya itu Bagaimana kita membuat sebuah Kontrol Mengendalikan sebuah alat Seperti itu Contoh Kalau umpamanya di industri Berarti kayak bikin panel tadi Iya Berarti kalau umpamanya panelnya tuh Kan gak kecil dong Kalau umpamanya di dunia industri Iya Ada yang kecil Ada Ada yang besar Ada Tergantung Kebutuhan Industrinya Kalau untuk kayak di lokal Kayak sekolahan Kayak begitu Itu masuknya itu Kayak Low, middle Atau high Itu Masuknya gimana sih Kalau di sekolahan Ya termasuknya Tergantung sekolahnya juga sih ya Kalau sekolahnya besar Ya termasuk Kategori Middle Sebenernya Kalau kita di Wiskar ini Masuknya ke besar atau yang middle Kalau di Wisudakarya Termasuk besar ya Termasuk besar Karena Gedungnya juga sudah banyak Sudah sampai gedung H ya Kalau gak salah ya Sudah ada Dari A sampai H Sampai H Gede banget Apalagi lantainya juga tinggi-tinggi Iya gak sih Betul sekali Terus ditambah lagi Kalau di Wiskar itu kan ada dua Dua tower ya Eh dua tower atau dua power itulah Ada dua Gardu di sekolah Dua gardu Itu benernya Itu ada ruangan ya ya Iya ada Jadi di dalamnya isinya apaan sih Penasaran saya beneran Kalau berangkat kantor lewat situ Pojokan itu pasti penasaran Ini apa sih isinya Apa jangan-jangan ada kamarnya Bagaimana Di dalamnya Itu ya Ada kayak panel-panel Seperti itu Jadi istilahnya Bagaimana dari PLN Kita alirkan ke sekolah Kita bagi Ke area sekolah Jadi di dalam situ Gak ada genset atau gimana Gak ada Gak ada Jadi Istilahnya Bagaimana kita membagi listrik itu Ke semua gedung di sekolah Tapi nanti kalau seumpamanya Dari PLN ini mati lampu Kita pakai media genset Iya Iya kan Itu masuknya juga di panel itu juga Ataukah itu memang dilangsungin Untuk seluruh gedung Kalau gensetnya besar Bisa dilangsungkan ke situ Untuk mensuplai sekolah Kayak pas UNBK kemarin kan kita Backup pakai genset Apabila ada PLN kendala Kita bisa pakai genset Itu bisa disuplai Ke semua area sekolah Tapi jadi Benernya Kalau yang daya yang dikeluarkan Dari genset Itu normalnya berapa sih Kalau kan Kalau genset rumahan itu Ya palingan tingginya sekian lah Iya kan sih Kalau umpamanya yang Kayak gede Kayak gini Kayak sebuah gedung Ataupun instansi sesuatu Biasanya kan gensetnya Yang kotak gede Kayak kotener tuh Itu dayanya yang dikeluarkan berapa sih Ataukah memang sudah disetel Bisa sampai Ribuan Ribuan volt ya Kalau seperti itu ya Bisa sampai Ribuan VA Berarti itu harus Ada kayak penyaringnya dong Puluhan ribu VA ya Ada penyaringnya Ya itu panel itu Jadi Istilahnya panelnya itu Hanya digunakan Untuk membagi daya Ke semua gedung Nah jadi Gedung ini Diamankan oleh ini Gedung ini diamankan oleh ini Jadi securitynya Jadi dibagi Kalau kota orang Kalau dirumahan itu Namanya sekring gitu gak sih Atau beda lagi Iya Hampir sama sih Proteksinya seperti itu Proteksi kan macem-macem Ada proteksi untuk Beban lebih Ada proteksi untuk Hubung singkat Itu Tergantung Kalau ada dua-duanya Lebih bagus Ada sekring sama Biasanya kalau rumah kan Ada MCBnya Iya benar Itu digunakan untuk Membatas dari PLN Sebenarnya Jadi Kalau misalkan Dayanya 450 volt Berarti kan Dayanya dibatasi Sebatas 2 amper Itu berarti ada Kalkulasinya dong ya Iya ada kalkulasinya Nah Untuk yang disini Pak Irva itu udah Ngajar berapa tahun sih Saya ngajar di Wisuda itu Sejak 2013 ya Sampai sekarang Berarti sekitar 8 tahun ya 8 tahunan Sebelumnya Lulus langsung kesini Lulus langsung 2013 2013 Saya lulus Bulan Februari Julinya langsung Diterima disini 2013 Itu zaman dulu Saya masih praktek Itu udah kapal Iya kan Masih lulus Umbu banget Saya lulus 2015 Oh gitu Pak Indro Tapi masih Sepantaran lah ya Oke Lebih mudah Pak Indro Lebih mudah Mudah saya Alhamdulillah Berarti jatah untuk Masih bersenang-senangnya Sama ibadahnya Itu Insya Allah masih panjang Jelah Bukan berarti Yang udah tua Dibatasi Enggak Tapi gini Dari kayak Listrik kayak begitu Dulu alumni mana sih Pak? Saya alumni Dari UNES Pak UNES Universitas Negeri Semarang Edisi selanjutnya Kemarin itu juga UNES Itu kan Pak Aris Tadi Kemarin itu Oh iya kalau Pak Aris itu Teman seangkatan saya malah Iya gak? Iya Teman seangkatan Di UNES Tapi kok kayaknya Mungkin Pak Aris itu kan ya Rumahnya deket sutet itu ya Jadi cepet Berumur Katanya Pak Aris tadi Kalau rumahnya deket sutet Itu pasti cepet berumur Kalau saya juga sama Gitu Tapi ini berarti Sutetnya tegangan rendah Iya Jadi Di UNES Saya ambil Jurusan Elektronika Pendidikan teknik elektro Karena pendidikan Jurusannya di keguruan Jadi lulus Saya nyoba daftar Di Wisudakar Ya Alhamdulillah Diterima Zaman dulu Kepala sekolahnya masih Pak Sudirman Pak Sudirman ya Sekarang udah ganti Iya sekarang udah Pak Arudi Kalau untuk disini Pak Jurusan TITL Iya Itu Apa aja sih yang dipelajarin Sama Anak-anak itu Kalau yang Di TITL itu Dari Start by step Iya Sekarang Sekarang Ada Peminatan ya Pak Indro Untuk yang Istilahnya Jadi nanti Di kelas 12-nya itu Ada Peminatan namanya Peminatan itu Memilih sesuai Kealian masing-masing Ada tiga Pak Indro Di jurusan listrik Yang pertama Ada home appliance Jadi home appliance Itu kayak Seperti peralatan-peralatan Rumah tangga Itu Pak Kayak Strik AC Home theater Dan lain-lain Sampai Kulkas Pokoknya Pendingin yang berhubungan Dengan home appliance Home appliance Terus yang kedua Ada Kontrol Industri Yang tadi Yang membuat Panel-panel tadi Membuat panel Kontrol Untuk industri Seperti itu Bisa Pakai PLC Bisa pakai Smart relay Dan yang ketiga Itu ada Untuk Itu apa namanya Smart building Pak Indro Wih Apa itu Gue tuh ngelas Building Bukan Smart building Jadi istilahnya Gedung pintar Pak Indro Oh smart building Tak kira Building Smart building Jadi Gedung pintar Istilahnya Semua gedung itu Bisa Jalan-jalan sendiri Bukan Jalan-jalan diri Bisa Bisa Dioperasikan secara Mungkin secara Otomatis Kayak berikut CCTV Oh berarti Kayak di rumah Contohnya Kayak rumah Itu yang Open the door Pintunya kebuka sendiri Kayak gitu Nah itu Gimana tuh Katurnya Kayak Di hotel-hotel Seperti itulah Pak Indro Juga sama Kayak tepuk tangan Bisa nyala Apalagi sekarang Kayak Ada teknologi baru Pak Indro Sekarang Instalasi listrik itu Sudah pakai Protokol Pak Indro Gak pakai Bukan hanya protokol Kesehatan Sudah pakai Sekarang pakai KNX KNX Jadi Istilahnya Instalasinya itu Sudah menggunakan Pengalamatan Jadi Misal dari gedung A Mau dioperasikan lewat Gedung B Bisa Seperti itu Sesuai dengan Remoting dong Berarti Ibaratnya Bisa Jadi kalau Kalau pame Kayak kita lagi Nonton konser nih Ini kan Ada satu operator Yang di depan Untuk masalah ke listrik Konser sistem Itu kayak gitu Iya Bisa dilihat di Youtubenya Di KNX Indonesia itu Teknologi KNX itu Seperti apa Jadi listriknya itu Sudah berkembang Seperti itu Kita sudah punya Pak Indro Sudah punya Trainer KNXnya Sudah punya Siapa itu Trainer KNXnya Jadi Kita ambil dari luar Kita sudah beli KNXnya Itu Alatnya sudah kita punya Jadi kita sudah Bisa Istilahnya Mempelajari Masalah teknologi KNX itu Tapi kalau anak-anak Itu udah dikasih Pengetahuan tentang KNX itu Juga gak sih Atau Memang Hanya Cuma dikasih Basic-basicnya dulu Nanti KNX itu Setelah nanti Mau praktek Atau pulang praktek Kalau sekarang kan Belum ya Pak Indro Karena kan alatnya Baru Baru kemarin Bulan Februari Baru datang Belum ada yang pernah pakai Belum Tapi ini sudah dicoba Sama anak-anak Yang Khusus Terutama untuk siswa Yang lomba LKS Karena soalnya itu Dibuat Untuk LKS Pak Indro sekarang Di jurusan Electrical Installation Perlu diketahui juga Sudah karya sering banget Untuk ikut Lomba LKS ya Oh iya Sering Langganan juara juga kan Di listrik itu Sudah tiga kali Berturut-turut Juara Iya Di Maksudnya Memakili kudus Untuk juaranya Juara satu terus Alhamdulillah Untuk yang di Provinsi Kita Masih di Lima besar lah Kemarin Lima besar lah Ya berarti kita Mau syarat prestasi juga Ini TL-TL Ya gak sih Gak rugi loh Kalau masuk TG-TL Iya Terus Untuk yang KNX Itu tadi Berarti ini Untuk yang siswa Baru ini nanti Apakah yang baru Kelas satu Langsung diterjutkan Untuk KNX Ataukah menunggu Grade berapa Atau gimana Ataukah ada modul-modul Yang harus diselesaikan Anak-anak Untuk KNX nya Nanti kemungkinan Kita masukkan Di Karena di Kurikulum nya kan Belum ada Pak Endro Jadi nanti kita Coba masukkan di Kurikulum nya Kita masukkan mungkin Di kelas dua Sama kelas tiga Tapi sebenarnya Pak Doman Untuk KNX itu Ada gak sih Untuk yang Sinkronasi antara Apa itu IDUKA Dengan kurikulum Emang udah ada Kalau yang Sinkronisasi Belum Karena itu Merupakan produk baru Di Indonesia juga Belum Belum Begitu familiar Berarti ini Pertama Dan memang Udah langsung Diaplikasikan Iya Ini berarti Keren juga ini Di Indonesia Belum familiar Bahkan mungkin Dari beberapa sekolah Belum punya Nah ini Ini valuable banget Untuk kita nih Bagi adek-adek kita Yang mau daftar kesini Ini ada tantangan baru kan Kalau dilihat dari Videonya itu Ya kita Masih berupaya Untuk melengkapi ya Pak Endro Karena Alatnya kan banyak Aslinya itu Yang kita punya Ya sudah memenuhi lah Istilahnya Tapi masih Ada ya beberapa yang kurang Itu kalau Misalkan kita mau Menyalakan lampu Tinggal kita voice aja Di HP kita Nanti lamanya Bisa Pak Endro Oh tapi ini untuk KNX itu Nanti akan diaplikasikan Seluruh gedung ini Atau dalam Satu gedung praktek aja Sementara kita Mau coba Di gedung praktek Kita dulu Oke Kalau misalkan Untuk satu gedung Sekolahnya Karena cukup mahal Pak Endro Alatnya Berapa? Ya Kalau Menyebut nominal ya Lumayan lah ya Buat beli Mobil Ferrari Ya Tapi lumayan lah Harganya pasti lumayan Lumayan Tapi itu nanti Kemungkinan Untuk sekolah kita Yang luasnya sekian Itu membutuhkan KNX itu berapa Itu gedenya Seberapa sih Pak? Kalau KNXnya sih Ya kecil sih Pak Itu kan Nanya Istilahnya nanti Bisa dikasihkan Di setiap ruangan Misal seperti itu Jadi jumlahnya berapa? Satu ini? Kita punya Empat Pak Kita punya empat Empat Untuk satu alat itu Gedenya seberapa sih Pak? Karena KNX itu modelnya Macem-macem Pak Indro Tidak Tidak mungkin Satu full itu Tidak KNX itu Modelnya Per Per part ya Jadi ada Power supply-nya sendiri Ada Kontrolnya sendiri Ada Push button-nya sendiri Seperti itu Terpisah Terpisah Jadi nanti Kita sambungkan Jadi satu Menggunakan Kabel bus Jadi nanti itu Bisa kita gunakan Untuk mengontrol Kesemua gedung Hampir seperti internet Pak Cuman Kalau Ya kalau internet kan Kita pakai kabel LAN Istilahnya Kalau kita nanti Kita pakai kabel bus Jadi semua Instalasi itu Terkoneksi Jadi satu Pak Indro Berarti nanti Kalau kita disini Lampu nyala Bisa nyala Mau Misal Kalau dilihat dari videonya Ada di KNK Indonesia Saya juga Belajarnya disitu Tapi ini nanti Juga sebuah Sebuah Sesuatu hal Yang menjanjikan Untuk peserta Didik baru Kemungkinan Tahun-tahun Berikutnya itu Teknologinya sudah Seperti itu Apalagi ini kan Era 4.0 Iya Itu pasti akan Dituntut untuk Naik-naik terus Apalagi jurusan listrik Perkembangannya itu Sangat Sangat Cepat sekali Untuk jurusan listrik itu Sebelumnya Pak Irva ini Kalau umpamanya Di industri dulu Waktu prakteknya itu Dimana sih Saya prakteknya Banyak Pak Indro Di Di industri Pernah Di PLN juga Pernah Terus PLN dulu bagian apa tuh MOT Saya di Gardu Indro Saya di Gardu Indro Gardu Indro Gardu Indro Di Jekulo Itu lupa 150 cafe Saya pernah Praktek disitu Itu ngapain Pak Ya disana Ngecek-ngecek Jadi Istilahnya Kalau di Gardu Indro Itu Tugasnya Yang pertama kan Memastikan Semua data Sesuai dengan Apa Sesuai dengan Protokol lah Istilahnya Seperti itu Terus Pernah juga di Sangrang Pernah Terus di Pura juga pernah Seperti itu Pura Kalau Pura apa Dulu saya Pura Di Pura itu Untuk Home appliance Jadi Kayak Service AC Untuk semua gedung Seperti itu Itu berarti bisa Service AC juga dong Ya Sedikit-sedikit Tapi Pernah ini ada Banyak temen saya Ketika Kamu ngambil apa nih Teknik elektro Teknik elektro Pasti biasanya Eh benerin HPku dong Benerin Komputerku dong Benerin Sampai temen saya Sampai pusing sendiri Ya teknik elektro Gak gitu-gitu Amat juga Biasanya Kalau anak SMK itu Dituntut serba bisa Pak Indro Jadi gak peduli Jurusan apa Yang penting Masyarakat tahu Dia itu anak STM Pasti bisa Karena itu Ekspektasi masyarakat Terhadap lulusan STM Itu pasti Atau SMK Pasti akan lebih tinggi Walaupun mungkin Gak tahu Jurusannya apa Yang penting Anak STM Pasti tahu Tentang mesin Dan alat-alat elektronik Pastinya Tapi emang Bener gak sih Kalau kayak gitu Ya Opini masyarakat Yang seperti itu Ya tergantung Anaknya juga sih Pak Indro Kalau anaknya Sering Bongkar-bongkar Seneng Seneng Apa Rakit-rakit sesuatu Kemungkinan Ya bisa Kayak saya ya Bisa bongkar Gak bisa merakit lagi Bautnya Sisa Bongkar TV Bautnya Sisa ini Bautnya Dimana Nanti colok Jadi seperti itu Nah terus Kalau untuk Disini Grade-grade nya Itu Apa aja sih Yang dipelajari Sama anak-anak Tadi kan Dari Home industry Home Home Smart building Sama Kontrol Itu dari situ Anak-anak Memang ada Seperti klasifikasi 4P Kelas 1 Belajar tentang Home appliance Atau apa Jadi Sudah kita Rencanakan Untuk Untuk Rencanakan berarti Belum jalan dong Belum Baru kita rencanakan Belum jalan Rencananya kan Untuk yang Ini Baru Jadi Untuk yang baru Nanti Kita rencanakan Di jurusan listrik itu Kelas 10 nya Kita ajari Dasar dulu semua Kelas 10 Sama kelas 11 Pokoknya yang dasar-dasar Tentang listrik lah Semuanya Listriknya itu 12 volt Kalau Ngetrom gitu kan Ya pokoknya diajari Bagaimana cara Mengalirkan listrik Menangani listrik Dan sebagainya lah Jadi Ini Apa itu Bentar pak Berarti ini Secara gak langsung Kita bisa dikatakan Podcast ini Pertama kali ini Podcast yang bisa Ngundang Tor Apanya Ya Tor kan Dewa listrik ya Dewa petir Cuman gak pake palu Kita pakenya apa Pakainya Apa yang pake Termogan Itu Jadi Kayak begitu Terus Untuk lulusan Disini Dari itu tadi kan Oh sorry Peserta didik tadi Kelas 10 Kelas 10 Belajar tentang Dasar-dasar listrik Terus itu Kelas 2 nya Belajar tentang Kelas 2 nya Untuk Ya sudah Mengarah ke jurusan Tapi secara umum Jadi Tadi kan ada 3 Tadi kan ada 3 Peminatan ya Jadi Semua diajarkan Secara Umum Mulai dari 3 peminatan itu Tapi lebih khususnya Nanti di kelas 3 nya Tapi untuk yang 3 peminatan itu Mereka akan Mendapatkan Saran untuk 3 peminatan itu Di kelas berapa? Di kelas 2 Naik kelas 3 Di kelas 2 Naik kelas 3 Berarti di kelas 3 Itu nanti ada Kayak spesialisasinya Jadi Di kelas 3 Dia hanya praktek Itu saja Misalkan Yang dia Senangnya di Home Appliance Jadi selama Kelas 3 Dia hanya Mau pelajari Home Appliance Berarti ini Kayak dokter nih Kan? Spesialis Spesialisnya Buat ini Tapi bisa gak Untuk pahamanya Spesialis Home Appliance Nanti bisa ke Spesialis yang lainnya Itu udah Sudah dipastikan Bisa atau Memang Dia khusus Untuk itu aja Kalau sudah Masuk Berarti ya Sudah masuk itu Kita kan sudah Mengajarinya Secara umum Di kelas 2 Kelas 2 Kita ajari Semua Mungkin dari Home Appliance Kontrol Industri Sama Smart Building Jadi Untuk yang di Kelas 3 Kita sudah Masuk fokus Ke peminatan Masing-masing Tapi seenggaknya Mereka sudah tahu Sudah tahu Di kelas 2 Sudah tahu Terus nanti Untuk pengarahan Untuk di Industri Kita kan kerjasama Sama IDUKA Ya kan Untuk dari Perusahaan-perusahaan Kebanyakan Itu apakah Membutuhkan Lebih banyak Spesialis yang mana nih Kalau bisa dikatakan nih Spesialis yang apa nih Kalau yang di Industri itu Lebihkan Webel Mana Ya Hampir seimbang sih Hampir seimbang Hampir seimbang Cuma Dari hampir seimbangnya itu Pasti ada Selisih berapa Persen-persennya nih Yang paling Dominant itu Yang paling agak sulit Itu dikontrolnya Dikontrol Kontrol Industrinya Yang middle Jadi Istilahnya kan Kalau SMK kan Istilahnya Ditargetkan ke Manufaktur kan Istilahnya ke Pabrik-pabrik Gitu kan Ibaratnya kan Di sana kan sudah Kontrol Industri Yang mulanya Sekarang apalagi Sekarang yang Teknologinya sudah Sudah bagus Jadi Sudah menggunakan Banyak sekali Mesin-mesin Istilahnya Tapi kalau untuk CCTV Itu masuknya ke Mana itu CCTV masuknya ke Itu Smart Building Maksudnya ke Smart Building Sama kayak Momadam Alarm Momadam kebakaran Dan lain-lain Itu maksudnya disitu Tapi berarti Anak-anak juga Wah ini berarti Kalau umpamanya Ada Pak Ardian Hati-hati nih Pak Kalau umpamanya Ada CCTV yang rusak Jangan-jangan Salah satu anak Buahnya Pak Irma Tersangka nih Pak Ini perlu dipertanyakan Tiba-tiba hilang aja Siap Tiba-tiba hilang aja Wah ini anak buahnya Pak Irma Tapi mereka Pasti tau juga dong Tentang Kayak CCTV Dan yang lainnya Mengingat tadi Oh iya Bentar Kalau sama Pak Aris Itu ada hubungannya gak sih Sejelur gak Jurusan gitu Kalau Mekatronik itu Dia rananya Lebih ke elektronika ya Kan beda Jurusan Dengan TITL Kalau TITL kan Maksudnya Ketenaga listrik kan Kalau yang Mekatronik itu Lebih condongnya Ke elektronika Tapi pasti ada hubungannya Ya Ada lah Istilahnya ada Sama-sama Kayak kita di listrik Mempelajari PLC Di Mekatronika juga sama Mempelajari PLC Ada Ada yang sama Seperti itu Tapi Untuk Kurikulumnya Juga Sama Atau gak berbeda Kurikulumnya beda Beda ya Berarti Memang Ini khusus nih Buat Untuk yang belajar listrik Bener-beneran Gitu kan Oh iya Nih Biasanya ini ada Saya penasaran nih Pak Lalu Pak Irva kan pernah Apa ya Gue ratunya Magang nih Di PLN Ya gak sih Magang di PLN Pernah gak sih Ketika PLN itu Lagi mati lampu Iya kan PLN lagi mati lampu Apa bener PLN itu Ada kode tersendiri Ketika mati lampu Umpamanya Mati lampu Langsung kemudian Dihidupkan lagi Matiin lagi Itu adalah Sebuah kode ini Bakal padam Lebih lama nih Iya gak sih Atau gimana Kalau Kode-kodenya sih Saya belum Tahu ya Untuk informasi itu Biasanya sih Ada kode Kedip-kedipnya Saya juga Pernah sih Merasakan seperti itu Sebelum mati Mungkin ada kode Hidup mati Hidup mati Tiga kali Habis itu mati lama Kan seperti itu Ya mungkin Ya Saya belum tahu sih Untuk informasi itu Tapi ada Sempat ada nih Ada lagi nih Opini lagi nih Ini namanya Opini saya Zaman saya masih bocah Ketika PLN mati lampu Berarti mereka PLN itu lagi ngisi Bensinnya Atau bahan bakarnya Untuk generator Untuk listrik Bener gak sih Kayak gitu kan Keliatannya Enggak sih Kalau misalkan Mati lampu Mungkin Dia Bebannya terlalu Berlebihan Makanya Ada kayak dulu Pemadaman bergilir Istilahnya kan Seperti itu Kalau PLN kan Misalkan mati lampu Dia pasti rugi Karena Kita kan sebagai konsumen Istilahnya Kita sebagai konsumen Kita memakai PLN jual Kalau misalkan PLN Mati lampu kan Dia gak jualan Pasti dia rugi kan Istilahnya Seperti itu Jadi mungkin Kalau Ya Ada trouble Kita kan Gak tau ya Namanya trouble Pasti PLN juga Tidak akan Mau seperti itu PLN kan Pasti maunya Pengen listriknya Lancar Istilahnya kan Seperti itu Tapi ya Kita sebagai konsumen Juga harus bijak Oh PLN Lagi ada trouble Makanya mati Istilahnya kan Seperti itu Kalau misalkan Diibaratkan Orang jualan PLN jualan listrik Kan harus kita Yang beli Ibaratnya kan PLN juga seneng Kalau jualannya Dibeli Sama konsumennya Kalau misalkan Mati kan Ibaratnya PLN Gak jualan Mana ada pak Pedang-pedang Yang gak suka Dibeli Tapi pernah gak sih PLN itu Kayak ngisi Bahan bakar Ini berikan Jawaban yang terbaik pak Biar saya bisa Tidur Kalau PLN sih Ya Gak seperti itu Apalagi ada Tenaga uap Tenaga surya Juga Itu kan Kalau PLN kan Interkoneksi Jadi semua Misal kayak Semua pembangkit itu Dijadikan satu Mensupply Jaringan listrik Sejauh balik Interkoneksi Itu Itu sekian Sekian Berapa vault Tadi yang kayak Di gardu itu Kalau yang saya praktek Itu 150 cafe Itu 150 cafe Jaringan 150 cafe Itu bisa Meng-cover Berapa wilayah Itu modelnya Interkoneksi Jadi semua Line Di mungkin Jawa-Bali ya Itu jadi satu Interkoneksinya Jadi satu Terus Nanti Permasing-masing Garduindo itu Mensuplai Ketempatnya masing-masing Kayak pembaginya Istilahnya di Garduindo itu Membagi Menurunkan tegangan Disuplai ke Konsumen Kalau untuk yang Anak-anak sini Itu tadi Pak Irva kan Yang notabene Dari Universitas Kalau umpamai Anak-anak SMK Terusnya SMK Habis sudah karyani Kalau nanti Umpamai kayak mau praktek Itu Udah ada Kerjasama Dengan mana Aja Kalau Ada Untuk praktek ya Untuk Kerjasamanya Sudah banyak Ada di daftar Di BKK Jadi Contohnya 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 Kayak di Politron Politron Home APS Kayak di Pura Itu juga Banyak ya Yang PKL-PKL di Pura Terus Ada yang sampai ke Tangerang Wih Jawa Apa itu Di Tangerang Di Pabrik juga Mereka Lebih condohnya Home APS Iya Home APS Berarti kalau Umpamanya untuk Home APS Yang Tiga Dua Spesialis Yang lainnya Gimana Mereka kan punya Spesialis Tiga Tadi Yang di Kelas Tiga Nah Itu Spesialisasinya Yang Dua Spesialis Yang lainnya Ditaruh Mana Kalau Umpamanya Memang Kan Kan Di Industrinya Kan Istilahnya Ditempatkan Di masing-masing Bagian Gak Gak Semua Memperbaiki AC Atau Home APS Enggak Jadi Di Sesuai dengan Kebutuhan Nanti Jadi Misalkan Dia Bisanya Ini Kemungkinan Akan Ditaruh Di bagian Ini Sesuai Dengan Apa Kebutuhan Dari Berarti Berarti Memang Anak-anak Yang Umpamanya Sudah Ambil Atau Mendapatkan Penjurusan Itu Dipastikan Di Dunia Praktek Nanti Mendapatkan Porsinya Sendiri Sendiri Berarti Gak Bisa Ngiri Ngiri Gak Bisa Memang Porsinya Sudah Ada Cuman Untuk Sekarang Ini Masa-masa Pandemi Banyak Perusahaan Yang Jadi Misalnya Kita Mau Menerjunkan Siswa Untuk Praktek Juga Agak Susah Tapi Untuk Ngakalinnya Hal itu Gimana Di Masa Pandemi Kemarin Kita Sudah Menerjunkan Satu Kelas Untuk PKL Sampai Sekarang Masih Tapi Masih Diterima Berarti Ya Sebagian Masih Menerima Sebagian Masih Menerima Terus Ya Sebagian Lagi Ada Yang Di Bengkel Bengkel Kecil Juga Adalah Ibaratnya Kayak Istilahnya Masuk Ke Home Appliance Kayak Perbaikan Pompa Pomba Air Seperti Itu Perbaikan Motor Motor Bengkel AC Motor juga Motor Listrik Bukan Motor Listrik Motor Listrik Tapi Kalau Umpamanya Pak Zaman Sekarang Kan Lagi Marak Kendaraan Listrik Untuk Dari Kelistrikan Itu Diajari Nggak Peserta Dedik Untuk Hal Seperti Itu Apalagi Ada Seketarnya Kayak Kayak Seumpamanya Belakangan Ini Banyak Kendaraan Listrik Ada yang Mengeluhkan Bahwa Teknisnya Nggak Ada Tapi Ada Beberapa Orang Yang Bilang Oh Kendaraan Listrik Ditanganin Sama Yang Biasanya Nanganin Listrik Bener Nggak Sih Kayak Gitu Ya Kita Belum Coba Sampai Kesitu Ini Coba Nih Harus Ngajuan Nih Ayo Sibilang Bisa Pak Farudin Malah Ada Rencana Kita Buat Ya Seperti Itu Skuter Ya Yang Mungkin Bisa Kita Atur Kecepatannya Menggunakan Motor Listrik Pakai Tenaga Aki Atau Batre Seperti Itu Jadi Kalau Ada Kayak Pernah Dengar Berita Itu Tahun Tahun Yang akan Datang Itu SBBU Sudah Tidak Mengisi Dengan BBM Tapi Pakai Listrik Ya Bener Sekarang Di Jakarta Di Jakarta Kayak di Kota-kota Yang maju Itu Banyak Di tempat Parkir Yang Disediakannya Plak Untuk Listrik Teknologi Kan Besok Kan Paling Banyak Di Listrik Berarti Ini Memang Teknologi Jurusan Yang Memang Kedepannya Harapannya Gede Nah Kalau Berarti Semakin Apa Jumlah Untuk Peserta Didiknya Sendiri Untuk Sekarang Ini Untuk Tay-Tay Berapa Jumlah Peserta Didiknya Sekarang Ada Lima Kelas Ya Kelas 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 Sekitar Tiga Puluh Tiga An Bu Putri Tiga Kali Lima Berapa Coba Ayo Berhitung 165 165 Banyak Itu Kenapa 165 Jumlah Pengajurnya Kita punya Untuk Yang Di Jurusan Kita Ada Lima Tenaga Untuk Pendidik Di Untuk Yang Jurusannya Di Listrik Khusus Di Listrik Alhamdulillah Mudah-mudah Tenaganya Baru-baru Semua Seperti Pak Irvani Ada Satu seniornya Juga Ada Pak Edi Yang Paling Senior Di Listrik Terus Yang Lainnya Masih Mudah-mudah Masih Fresh Semua Ini Untung Aja Ini Lagi Podcast Ini Pak Irvani Nggak Lagi Ngeluarin Tenaga Listrik Tapi Kalau Belut Listrik Masuknya Itu Bisa Di Observasi Belut Listrik Kenapa Kita Nggak Melihara Belut Listrik Sekali Belum 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 Sampai Sampai Kesitu Ada Diodanya Jenis Tegangannya Apa AC 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 Mungkinan Bisa Coba Coba Di Pelihara Kayak Bagus Keliatannya Itu Kan Hanya Sebatas Sengatan Sengatan Listrik Tapi Belum Pernah Mencoba Ada Riset Ada Riset Ketika Belut Listrik Diuji Tegangannya Tegangannya Lumayan Itu Udah Setara Dengan Tegangan Listrik Yang Ada Di Rumah Kayak Begitu Saya Malah Belum Sampai Kita Cari Untuk Yang 165 Peserta Didik Disitu Untuk Praktek Tadi Kita Udah Kerjasama Di Saat Nanti Kelulusannya Apakah Jaminan Dari Sekolah Untuk Kelulusan Dari Setiap Peserta Didik Apakah Kita Memiliki Sebuah Penyalur Untuk Menjamin Keterserapan Dari Peserta Didik Tentu Ada Kita Punya BKK Jadi Nanti Setiap Ada Lowongan Kita Informasikan Ke Peserta Didik Jadi Peserta Didik Bisa Melakukan Proses Recruitment Jadi Nanti Tentunya Ada Proses Seleksi Dan Lain-lain Kalau Misalkan Masuk Ya Masuk Banyak Yang Durusan Alumni Dari TITL Itu Yang Bekerja Sesuai Dengan Keahliannya Masing-masing Kemarin Saya DBA Sama Alumni Saya Sudah Kembali Denso Misalkan Sekarang Saya Kerja Di Pura Untuk Bagian Teknisi Seperti Ini Berarti Keterserapannya Terjamin Ibaratnya Ya Seperti Itu Berarti Kalau Terjamin Seperti Itu Makin Banyaknya Persebaran Siswa Atau Lulusan Dari SMK Itu Merupakan Sebuah Ancaman Gak Untuk Yang Lulusan Dari Seperti Universitas Atau Akademinya Sepertinya Gak Juga Katanya Yang Saya Dengar Bahwa Lulusan SMK Ini Juga Memiliki Kualitas Yang Ibaratnya Hampir Seimbang Dengan Yang ada Di Universitas Bener Gak Kalau Dibandingkan Dengan Universitas Ya Pastinya Kalau Universitas Kan Riset Terus Kita Kan Operasional Istilahnya Membakali Siswa Untuk Bisa Praktek Untuk Bisa Kerja Di Industri Itu Seperti Apa Makanya Ada Yang Namanya PKL Bagaimana Kerja Di Industri Itu Terus Kita Melakukan Sinkronisasi Dengan Industri Di Industri Itu Sekarang Teknologinya Seperti Apa Kita Harus Mengikutinya Biar Supaya Nanti Lulusan Kita Bisa Terserap Di Industri Berarti Ada Sinkronasi Antara Hiduka Industri Dunia Kerja Berarti Apa Yang Diajarkan Di Sini Sesuai Dengan Request Dari Perusahaan Ya Harusnya Seperti Itu Kan Memang Kan Gitu Apakah Dari Masing-masing Perusahaan Itu Memiliki Request Yang Berbeda Beda Atau Bagaimana Jadi Kan Untuk Yang Dilistrik Kan Luas Ya Ilmunya Ya Kayak Tadi Mungkin Peminatannya Ada Tiga Jadi Istilahnya Juga Sama Di Kayak Kita Misal Home Appliance Kita Kerjasamanya Dengan Politron Misal Seperti Itu Jadi Politron Mintanya Seperti Ini Kita Ngikuti Terus Untuk Yang Kontrol Industri Kita Main Ke Kita Kerjasama Dengan Jaya Kencana Setiap Proses Mau Recruitment Itu Ada Pembekalan Tersendiri Atau Gimana Apakah Anak Anak Itu Selama Di Tingkat Tiga Terakhir Kelas Tiga Tadi Kamu Ada Pemilihan Gak Kamu Cocok Di Sini Ini Kan Masih Rencana Ibaratnya Kita Mempersiapkan Seperti Itu Jadi Nanti Ketika Ada Request Mungkin Yang Di Keahlian Bagian Kendali Pinter Di Bagian Kendali Kita Tinggal Masukkan Disitu Sudah Gak Perlu Kerja Jadi Sudah Sesuai Dengan Profesionalis Masing-masing Anak-anak Itu Sudah Kualitasnya Sudah Disiapkan Disini Iya Makanya Itu Berarti Ada Alasan Untuk Perusahaan Untuk Nolak Ibaratnya Mudah-mudahan Seperti Jadi Gimana Apanya Untuk Kedepannya Ini Rencana Banyak Banget Keren Rencana Kedepan Jurusan TITL Seperti itu Mudah-mudahan Semua mendukung Bisa Sukses Bisa Mencetak Siswa-siswa Yang Berprestasi Semakin Berprestasi Iya Semakin Riwayatnya Di juara LKS Terus Alhamdulillah Terus Untuk Adek-adek Yang Mau Daftar Disini Dari SM Apa yang harus Dipersiapkan Biayanya Mahal Enggak Ini pertanyaan Yang biasanya Ditanyakan Biayanya Mahal Enggak Kalau di SMK Sudakar Murah Termasuk Golongannya Enggak terlalu Mahal Jadi Silahkan Nanti Bisa Berkunjung Di Bengkel Kita Open Jadi Jurusan Listrik Seperti ini Teknologinya Seperti ini Bagi adek-adek Yang mau Mendaftar Di Bisuda Apalagi Yang mau Ke listrik Silahkan Bisa Lihat Listrik Itu Seperti Apa Bukan Kayak Manjat-manjat Di PLN Itu Bukan Tapi Kita Sudah Masuk Ke Industri Tapi Berarti Jurusan TITL Itu Bukan Yang Tukang Manjat-manjat Yang Listrik Itu Ada Jurusannya Sendiri Bukan Disini Bukan Disini Disini Lebih Kayak Berarti Ganteng Sih Terus Berarti Ada Itu Nanti Biayanya Murah Atau Mahal Tadi Tergolong Murah Apalagi Ada Program Cicilan Boleh Cicil Jadi Pendaftaran Berapa Bu Bu Putri Untuk Sekitar 12 Sekitar 12 Masih Bisa Dicicil 12 Masih Bisa Dicicil Di Periode Awal Itu Bisa 12 Apa Pak Gak Sampai 12 Gak Sampai Berapa Sekitar 10 12 Ya Antara 10 Sampai 11 Ibarat Disitu 7 7 7 Ngomong Jangan Gini Gini Ngomong Aja 7 Juta Sorry 7 Juta Untuk Untuk 7 Juta Juga Bisa Diansur Bisa DDP Berapa 500 Sampai Sampai Bentar 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 Kita lihat Jadi kalian Nonton Kalau ada yang Tanya-tanya Berapa sih Maksudnya Biar jelas Apalagi Nonton vlog Ini kan Memang Niatnya Untuk Mengedukasi Tentang SMKW Sudakarya Kudus Ini Kayak Gimana Dia Kayak Gimana Terus Ada Kabar Bisa Dicicil Dengan DPS Sekian Rumah Juga Bisa DDP Untuk Masalah Pelunasan Sambil Sekolahnya Jalan Pun Monggo Apalagi Nanti Kalau Masih Susah Pak Silahkan Menemukan Pendidikan Di sini Sampai Selesai Baru Setelah Diomongin Kayak Gimana Jadi Kita Untuk Informasi Biaya Daftar Ulang Untuk Jurusan Teknologi Itu 4 Juta 870 4 Juta 4 Juta 870 Untuk Teknologi Bisa Dicicil 4 Juta Bisa Dicicil Kecil Mereka Gak Sampai 5 Juta Gak Sampai 5 Juta Gak Sampai 4 Juta Wow Wow Ini nanti Juga ketemu Sama Pak Irva Lagi di bengkel Jari Nyetrum Nyetrum Siap Oke Untuk yang disiapin Apa aja Untuk Yang disiapin Ya Juta Tadiri Terus Nanti Bisa daftar Online Kemudian Ada Cek Fisik Di Sekolah Jadi Nanti Terus Ada Cek Fisik Terus Nanti Melengkapi Administrasi Bisa selesai Langsung selesai Langsung selesai Nanti Menunggu Pengumuman Selajibnya Pasti nanti Teman-teman Juga Nanti Akan Dihubungi Lagi Malau Nanti Email Ke Whatsapp Atau SMS Nanti Akan Kami hubungi Lagi Untuk Bahwa Anda Diterima Silahkan Melakukan Pendaftaran Ulang Betul Nanti Setelah itu Persiapan Ketemu Sama Pak Irva Di 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 Nanti Diajarin Masalah Tentang Kelistrikan Jadi Bagi Teman-teman Yang Berfikiran Bahwa Listrik Kalau Ngambil TITL Nanti Pasti Manjat-manjat Yang listrik Ini Ternyata Diklarifikasi Sama Pak Irva Berarti No Sangat Tidak Jadi Kita Nanti Akan Lebih Condongnya Lebih Ganteng Si Kita Main-main Di Bawah Main-main Di bawah Juga Keren Juga Untuk Pak Ini ada pertanyaan Yang gini Untuk masalah salary Untuk lulusan Itu Berapa Wah Kemarin sih Saya coba Tanya sama Alumni Bilangnya sih Sudah lumayan Tapi belum Disebutkan Tapi Sudah lumayan Sudah Lumayan Di Kudus Sama Di Luar Kudus Juga Sama Oh Gitu Jadi Hampir Secara Di Atas UMR Apalagi UMR Kudus Ini Juga Lumayan Hidup Terjangkallah Terjangkallah Terjamin Lulusan Di sini Sudah Praktek Dicariin Nanti Kerja Ada Progreses Recruitment Di sekolahan Sendiri Terjamin Terjamin Rekrutnya Tergantung Anaknya Tergantung Anaknya Seperti Apa Nanti Jadi Teman-teman Yang nanti Mau Join Ke SMKW Sudah Karya Kudus Menjadi Calon Keluarga Baru Keluarga Besar Di SMKW Sudah Karya Kudus Siapkan Semuanya Mental Terus Fisik Juga Pengetahuannya Nantinya Untuk Menjadi Bagian Dari Keluarga Besar SMKW Sudah Karya Kudus Dan Jika Nanti Teman-teman Juga Membutkan Informasi Bisa Langsung Datang Ke SMKW Sudah Karya Kudus Terkhusus Nanti Untuk Jurusan TITL Nanti Bisa Menghubungi Pak Irva Langsung Jadi Tau kan Pak Irva Ini Udah Ikonik Gimana Nanti Bisa Menghubungi Pak Irva Cari Pak Irva Pak Irvanya Ada Pak Nanti Akan Dibantu Pak Irva Untuk Pendaftaran Gimana Pak Dikenalkan Dulu Dengan Jurusan Atau Mau Lihat-lihat Dulu Bisa Bisa Sangat Boleh Apalagi Fasilitas Penasaran Sama KREK Pasti Penasaran Betuknya Alatnya Kayak Gimana Alat Secanggih Itu Mayong 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 Nah Apalagi Ini Baru Satu-satunya Lagi Sekolah Yang Ibaratnya Katakanlah Satu-satunya Lagi Sekolah Yang Pake KNX Ini Sebagai Alat Perantai Ibaratnya Gini Alat Ini Mahal Baru Satu-satunya Ibaratnya Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Baru Belum Dipake Masih Buka Segel Iya Nggak Masa Termasuk Teknologi Baru Teknologi Baru Pasti Sebuah Penasaran Teknologi Baru Pasti Pengennya Nanti Kayak Gimana Ini Kesempatan Untuk Teman-teman Bisa Untuk Mengetahui Teknologi KNX Seperti Apa Bersama Pak Irva Nantinya Di Jurusan TITL Baik Bersama Saya Terima kasih Jangan Bosen-bosen Nantinya Akan Saya undang Lagi Mungkin Kita Bicara Tentang Game Bicara Tentang Musik Silahkan Jadi Siap-siap Ini Kurang Ini Tadi Saya Pengennya Pak Irva Itu Gitar Tadi Pak Irva Musisi Ingat Petani Iya Musisi Iya Terus Apa Tadi Jangan Dipengkar President President Of Game Iya Langsung Ketua Umum PSI Iya Langsung Sama Kerjaan Sampingannya Itu adalah Guru Ini Tadi Bukan Sampingan Tetap Yang Utama Karena Guru Adalah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Oke Baik Terima kasih Pak Irva Udah datang Disini Stay Headly Tetap Sehat Jaga diri Sesuai dengan Protokol Kesehatan Kita Udah Buka Mas Sekali Lagi Kita Mau Bicara Bahwa Kita Buka Masker Ini Untuk Program Bicara Ini Aja Kita Udah Jaga Jarak Juga Kita Udah Swap Tadi Udah Cuci Tangan Bersih Sesuai dengan Protokol Kesehatan Dan Teman-teman Yang Di rumah Tetap Untuk Jaga Kesehatan Yuk Gabung Dengan SMK Wiskar Ingat Kuota Terbatasnya Enggak Pak Kuota Terbatas Jadi Jangan Ditunda Tunda Betul Kesempatan Gak Datang Terbatas Kesehatan 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 Kesehatan